Puji Tuhan, Shalom semuanya pada saat ini saya berada di puncak Gunung Nebo dan dari puncak ini saya dapat melihat secara luas sekali pemandangan yang indah di tempat ini dan Alkitab mencatat bahwa di Gunung Nebo ini bahwa Tuhan hanya mengizinkan Nabi Musa untuk melihat Tanah Perjanjian pertanyaannya sekarang adalah mengapa Musa tidak diizinkan masuk dalam Tanah Perjanjian ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun pada waktu itu Musa bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan lalu Tuhan menyuruhnya untuk berkata-kata kepada batu agar batu itu dapat mengeluarkan air namun Musa dengan marahnya dia, dengan jengkelnya dia terhadap bangsa Israel dia tidak berkata-kata kepada batu itu tetapi ia memukul batu itu dengan emosi kesalahan yang paling fatal yang Musa lakukan adalah ketika ia berkata hai kamu orang-orang durhaka apakah kami harus memberikan kamu minum nah ini artinya apa? mereka mengambil otoritas yang daripada Allah bukan mereka yang memberikan minum tetapi Tuhan dan ini merupakan pemberontakan dan pada hari ini saya mau sampaikan apa yang kita dapatkan dari pelajaran tentang Musa ini ketidaktaatan menjadi penghalang untuk menerima janji Tuhan dan keraguan menjadi penghalang untuk menerima mujizat Tuhan pada hari ini saya mau katakan bahwa kita jangan melanggar otoritas yang Tuhan berikan kalau Tuhan suruh kita kerjakan, kalau Tuhan perintahkan harus kita lakukan dengan setia dengan iman percaya kita kepada Tuhan karena kalau tidak kita lakukan maka kita akan menerima akibatnya dari Gunung Nebo ini saya menyampaikan firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati